Pak Embay ya, Sekretaris Sulayah Pemuda Pancasila DKI akan diikuti berbicara, silahkan. Terima kasih, sudah diundang oleh Bang Hotma di OP Joni. Kami Pemuda Pancasila DKI berkomitmen untuk meledakkan keadilan diri publik bersama-sama dengan semua masyarakat di Indonesia. Terima kasih atas undangannya Bang Hotma. Pemuda Pancasila akan siap membantu rakyat, benar ya? Jangan cuma ikut membongkar bangunan orang ya? Nggak ya? Nggak dudukin tanah enggak ya? Mulai sekarang berubah warna ya? Hebat Pemuda Pancasila! 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 Mantap. Presiden Jokowi Dodo menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun Organisasi Masyarakat Kepemudaan di Surakarta, Jawa Tengah. Acara yang berlangsung di sebuah hotel di Surakarta ini bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berpesan agar Ormas Pemuda Pancasila dapat menjadi panutan bagi pemuda-pemudi Indonesia dalam menjaga ideologi Pancasila dan NKRI. Pemuda Pancasila adalah Ormas yang spesial. Spesial. Karena dinamanya ada kata Pancasila. Yaitu ideologi bangsa kita, bangsa Indonesia. Pemandu jalan kita selama 72 tahun. Ideologi yang menyatukan bangsa kita yang berasal. Maka kita berharap Pemuda Pancasila akan selalu menjadi benteng Pancasila. Saya ulangi lagi. Pemuda Pancasila akan selalu menjadi benteng Pancasila. Benteng UUD 1945. NKRI dan BNK Tuhan. Jokowi kembali menegaskan, jika ada Ormas yang akan mengganti ideologi Pancasila dengan cara baru, maka seluruh pemuda harus meningkatkan kewaspadaan. Jokowi mengajak seluruh Ormas kepemudaan untuk berpotong royok bersama pemerintah dalam membangun pemuda-pemudi yang tangguh, inovatif, dan bisa mengangkat bangsa Indonesia menuju masa.